Halo kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Sehat? Syukurlah kalau sehat. Saya juga ikut senang kalau kawan-kawan sehat selalu. Dan semoga bagi yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan supaya bisa beraktivitas normal seperti biasa. Oke, di video kali ini saya mau mencoba menganimasikan robot Namaksis. Apa sih itu robot Namaksis? Gampangnya sih, itu robot yang memiliki enam sendi. Seperti ini nih. Jadi dia robot berbentuk seperti tangan manusia dan sendinya enam. Maka dia populer disebut dengan robotic arm. Robot ini banyak digunakan di dunia industri atau dibuat praktikum-praktikum di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah yang pelajarannya ada pelajaran robotik. Oke, jadi dia fungsi utamanya sih untuk seperti tangan untuk memindahkan benda. Umumnya seperti itu. Contoh-contoh aplikasinya akan saya tunjukkan. Sebelumnya saya jelasin sedikit strukturnya. Jadi robot, enam Aksis itu memiliki enam sendi. Sendi pertama ada di sini. Ini sendi pertama atau aksis pertama. Ini aksis kedua atau sendi kedua. Ini aksis ketiga atau sendi ketiga. Ini aksis keempat atau sendi keempat. Ini aksis kelima atau sendi kelima. Ini aksis keenam atau sendi keenam. Robot ini pun ukurannya bermacam-macam. Ada yang kecil seperti ini. Ada yang sedeng seperti ini. Atau ada yang gede. Coba nanti saya tunjukkan yang gede kayak gimana. Oke, jadi aplikasinya banyak robot ini. Seperti untuk perakitan di dunia otomotif. Atau untuk industri makanan dan lain-lain. Ini saya tunjukkan nih. Contohnya untuk perakitan. Ini contoh perakitan mobil atau assembly mobil menggunakan robot. Jadi yang rakit mobil ini adalah robot. Ini contohnya. Kemudian Ini dia kolaborasi sama orang. Dia sepertinya sedang Bapak ini sepertinya sedang melakukan Inspeksi atau pengukuran. Di sini ada kamera. Ya, robot ini bisa juga dipakai sebagai Inspeksi atau support. Kalau ini nggak tahu mbaknya lagi ngapain nih. Kalau ini buat mindahin benda. Jadi box ini akan dipindahin. Atau box dari tempat lain dipindahin ke conveyor ini. Ini aplikasi. Kalau ini buat pengecetan nih. Jadi mobil ini, bodinya, ini di-cet. Ini untuk assembly ya. Mana robotnya? Oh, nggak kelihatan. Sorry, salah. Ini dia lagi ngangkat pintu mobil. Dia mau di-assembly di sasisnya. Oke, dan banyak sekali aplikasinya. Oke. Yang ini, ya ini yang gede nih. Ini robotnya gede ukurannya nih. Ini buat ngelas. Ini, ini yang ini adalah semacam, semacam las. Apa ya sebutannya tuh? Torch atau apa ya. Jadi ini mata las. Untuk ngelas ini. Ini saya coba tunjukin yang welding. Atau yang las. Nah, ini robotnya lagi ngelas. Jadi dia ngelas suatu produk di sini. Ada lagi untuk ngecat. Nah, ini dia lagi ngecat nih, robotnya. Lagi ngecat. Ini juga. Kalau ini, ini kayaknya assembly apa-apa ya ini. Nggak jelas ini. Ya, ini lagi ngecat ini. Ya, kurang lebih seperti itu aplikasinya. Bisa dicari sendiri di internet. Oke, kali ini saya mau... Robot yang mau saya animasikan. Itu adalah robot ABB. Brandnya ABB. ABB. Serinya IRB1200. Oke, jadi saya mau download 3D CAD-nya dari ABB. Sobat bisa... Kawan-kawan bisa searching keywordnya ABB IRB1200. Lalu nanti di sini muncul nih... Apa namanya? Websitenya ABB. Tinggal kita klik. Sebenarnya tadi saya sempat-sempat download. Cuma saya ulangin aja ini. Oke, jadi ini situsnya ABB. Brandnya ABB. Serinya IRB1200. Ini wujud robotnya seperti ini. Kita langsung ke... Link download buat 3D-nya. Nih, kita klik aja ini CAD-nya. Maka dia akan otomatis ngedownload. Sorry. Dia buka dulu ke... Ngasih kita pilihan. Mau download format apa. Ini ada CATIA, IJAS, SAT, STP, dan lain sebagainya. Kawan-kawan pasti sudah hafal format-format ini. Oke, saya pilih yang ini. Yang jangkauannya 0,9 meter. File-nya saya pakai step file. Dia lagi ngedownload. Oke, jadi... Website ABB dia juga... Juga ada... PDF spesifikasinya. Jadi, buat kawan-kawan yang ingin tahu... Lebih mendalam tentang robot ABB ini... Spesifikasinya... Atau... Summary-nya itu bisa... Bisa di-download PDF-nya yang ada di sini. Selain dari 3D-nya tentunya. Kita tunggu download-nya sampai selesai. Oke, jadi... 3D-nya sudah saya download. Ini filenya. Kalau yang atas ini suction cup. Nanti saya jelasin secara terpisah. Kita akan pakai suction cup ini juga. Oke, jadi kita... Copy. Kita copy. Kalau saya, saya copy ke... Folder saya. Oke, kita bikin... Folder baru di sini. Kita kasih nama ini. 2020... 6 axis... Robot... Animation 1. Saya biasa kalau bikin project... Saya bikin sub-assembly-sub-assembly-nya... Biar memudahkan. Mulai dari... Main SC... Sub-SC... Sub-SC... Parts... Standard Parts. Biasanya 4 folder ini. Yang tadi saya masukkan ke folder Standard Parts. Sekarang kita buka dalamnya ini. Ada 4 macam. Bottom Foundry... Bottom Non Foundry... Standard Foundry... Standard Non Foundry. Foundry itu pengecoran. Artinya... Dia bekerja di lingkungan pengecoran logam. Kalau Non Foundry... Dia bekerja di... Selain pengecoran logam. Pengecoran logam itu lingkungan yang... Memancarkan panas berlebih. Jadi butuh robot yang khusus... Yang tahan terhadap panas. Seperti ini. Foundry itu. Ini proses casting atau proses pencetakan logam. Yang merah ini logam panas. Yang ini robot. Jadi robot ini... Ini robot yang diranjang untuk bekerja di lingkungan dengan suhu yang sangat panas. Ini ada lagi contohnya nih. Dia untuk mengambil hasil pengecoran dari tungku. Jadi robot ini robot khusus. Robot yang benar-benar tahan panas. Ini servonya benar-benar tahan panas di sini. Ini ada lagi. Lalu... Ya masih banyak lagi. Ya bisa dicari sendiri. Ini ada lagi nih. Kalau ini... Sepertinya cukup ekstrim panasnya. Sampai robotnya ditutupin foil seperti ini. Ya itu untuk robot yang bekerja di Foundry. Lalu ada lagi macamnya ini. Bottom dan standar. Apa itu bottom dan standar? Kalau bottom itu robot Namaksis ini. Dia posisi mountingnya ada di langit-langit. Atau kita sering nyebutnya. Sailing mount. Sealing mount robotic arm. Jadi dia posisi mountingnya ada di atas ini. Ada di langit-langit. Nih seperti ini. Jadi robotnya gantung. Robotnya gantung. Nih ini robotnya gantung. Namanya ceiling mount. Nah ini ada robot Foundry yang modelnya ceiling mount. Gantung dia. Ini juga sama. Ini sama. Ini gantung. Ceiling mount. Ya dan lain sebagainya. Lalu yang ini. Yang standar ini. Dia dibaut di tanah. Atau di meja. Posisinya seperti ini biasa. Normal. Ini. Dia posisinya normal. Ini robot Kawasaki. Jadi Kawasaki gak cuma bikin ninja doang ya. Dia juga bikin robot. Terus. Nih. Ini posisinya di. Dia di mounting di meja. Ini di meja. Seperti ini. Ini bahkan. Ini kayaknya buka pintu kali ya. Pintu robotnya. Oke. Kita kembali ke Solidworksnya. Jadi yang mau saya pakai yang ini nih. Yang ini. Oke. Jadi robotnya ada di standar part. Ini. Ini saya pakai ini. Kita tinggal drag and drop ke Solidworksnya. Oke. Jadi ini bentuk 3D dari ABB IRB 1200. Dengan jangkauan 0,9 meter. Oke. Kita save dulu. Biar gak hilang. Data. Mana ya? Ini ding. Lupa. Standar part. Simpan di sini. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya kita. Kita bikin supaya ini. Bisa. Supaya ini bisa. Bergerak. Bisa kita gerak-gerakin. Kita tambahin. Kita mau tambahin mat di robot ini. Supaya robot ini bisa bergerak. Oke. Pertama dari aksis pertamanya. Oke. Kita kasih mat di aksis pertamanya. Kita klik kanan. Float. Lalu kita klik ini. Mat. Kita klik ini. Setelah itu ini dan ini. Oke. Dia udah bisa muter. Berikutnya aksis kedua. Kita klik float. Sepertinya ini perlu perlakuan khusus. Jadi ini gak ada tempat buat nge-mat. Kita bikin. Kita bikinin aja. Sketch. Convert Entities. Kita bikin. For construction. Sepuluh. Kedian. Kita extrude cut. Through all. Gak harusnya MMGS ini. Oke. Kemudian. Pastiin. Ini gak ada. Eh. Masa delete. Salah. Pastiin. Ini. Kita break. Biar gak. Biar gak. Bentrok sama yang lain. Oke. Lalu yang ini. Kita edit. Sketch. Kasih diameter 3 aja. Extrude cut. Oke. Lalu kita hapus referensinya. Biar gak ngelink. Ini juga pastiin referensinya. Extrude referensinya gak ada. Oke. Setelah itu. Setelah itu. Menempelkan ya. Oke. Menempel. Kita mat. Ini. Kesini. Lalu ini. Kesini. Oke. Sehingga ini bisa mengangguk-ngangguk. Ini bisa muter. Ini udah bisa muter. Ini bisa mengangguk-ngangguk. Oke. Berikutnya. Aksis keempat. Yang ini nih. Kita buat juga referensinya. Mirip. Kayak tadi. Yang ini kita edit. Kita klik sketch disini. Kita klik. Ini. Edge. Edge nya. Convert entities. Bikin lubang disini. 10 mili aja. Feature extrude cut. Nah. Sekini aja. So. Pastikan. Ini. Ilang. Jangan sampai ada. Bisa. Kalau ngelink. Bisa. Bisa rusak nanti. Assembly nya. Ini juga. Klik ini. Convert entities. Feature. Extrude cut. Sama juga. Klik ini. Kita break external referensinya. Lalu kita matte. Klik kanan. Kita float. Kita matte. Seperti ini. Lalu ini ke sini. Oke. Ini udah bisa muter kayak gini nih. Ini bisa kayak gini. Ini bisa seperti ini. Ini bisa muter seperti ini. Kita save dulu. Biar nggak hilang. Oke. Selanjutnya aksis ketiga. Sama halnya dengan yang tadi. Kita bikin referensi juga disini. Kita edit part ini. Skate. Mana ya. Edge nya. Convert entities. Aduh. Salah. Kepencet. Convert entities. Eh. Salah lagi. For construction. Kita kasih tiga aja. Lalu kita feature. Extrude cut. Sepertinya ini nggak ada. Ini. Nggak ada external reference. Oke lah. Kalau nggak ada external reference. Bagus. Lalu yang ini. Klik. Skate. Kita klik ini. Convert entities. Ini gede aja nggak apa-apa. 10. Feature. Extrude cut. Klik kanan. List external reference. Break all. Selanjutnya kita matte. Kita floating dulu. Klik ini. Matte. Ini kayaknya. Klik ini. Klik cara. Biar posisinya seperti semula. Lalu kita matte yang ini ke ini. Oke. Ya. Dia udah bisa ngekengangguk. Bisa begini. Ini bisa begini. Ini bisa begini. Oke. Selanjutnya. Aksis ke. Aksis ke. Kedua. Yang ini. Sama-sama juga. Sama halnya. Klik ini. Edit. Skate. Convert entities. Klik ini. 10. Feature. Extrude cut. Lalu jangan lupa. Klik kanan. Oh ini gak ada extra reference. Bagus. Selanjutnya yang ini. Klik ini. Edit. Circle. Kasih 3 aja. Klik kanan. List external reference. Reference. Brick. Oke. Selanjutnya. Kita matte ini. Kita upload dulu. Klik. Matte. Ke permukaan ini. Ya ini. Klik jarak. Biar posisinya sama seperti originalnya. Lalu ini dengan ini. Oke. Ini udah bisa maju-mundur. Ini bisa seperti ini. Bisa muter. Bisa. Anggu-anggu. Ini bisa muter. Lalu yang terakhir adalah aksis pertama. Yang ini. Oke. Ini sama halnya. Klik. Klik permukaan ini. Lalu. Kita ambil ini nih. Convert entities. Circle. Loh nanti beratnya berkurang dong. Ya. Sebenernya sih iya. Tapi. Saya kasih tau ya. Kenapa saya ngelakuin ini. Saya. Bolong-bolong ini. Tujuannya selain supaya. Biar dia bisa digerakin. Biar bisa ditambahin matte. Dia. Dia gini loh jadinya. Ini yang saya download ini adalah. Part external. Artinya. Dia di luar solidworks. Jadi dia file asing. Ibaratnya itu. File asing itu. Biasanya gak selalu compatible. Dengan software. Apapun filenya itu. Biasanya seperti itu. Jadi. Kadang-kadang kita perlu. Melakukan sedikit. Modifikasi. Supaya. Supaya. File external ini. Bisa kita pakai. Bisa kita gunakan. Gitu. Lalu. Apakah ini akan mempengaruhi. Ke beratnya. Atau propertinya ini. Jelas. Jelas. Ngaruh. Tapi. Saya katakan. Itu. Sesuai kebutuhan. Umumnya gak masalah. Karena. Biasanya file external itu. Itu. Dalemannya itu. Enggak. Enggak disertakan. Karena itu. Biasanya. Merupakan rahasia dari. Providernya. Atau rahasia perusahaan. Jadi. Dalemannya robot ini. Itu. Enggak disertakan. Karena. Secara. Logika. Di sini itu sebenarnya ada mekanismenya. Cuma. Dari. Providernya. Dalam hal ini. Dari ABB nya. Itu. Ini dibikin. Apa namanya itu. Dibikin padat ini. Jadi mekanismenya gak disertakan. Ya. Memang sesuai dengan. Peruntukannya. File external ini. Memang untuk modeling. Sebatas untuk modeling saja. Dan sekali lagi. Bagian dalam dari. File ini. Itu biasanya adalah. Rahasia dari perusahaan. Itulah kenapa. Untuk modeling saja. Dimodifikasi seperti ini. Itu saya katakan. Tidak masalah. Dan tergantung aplikasinya. Gitu. Oke. Kita lanjut. Kita bolongin. Karena kita emang gak. Untuk modeling. Gak butuh. Tau. Gak butuh tau. Dalamannya dari. Robot ini. Ini kita cukup tau. Oh. Posisi lubang bautnya disini. Double pinnya. Lubang double pinnya disini. Oh. Nanti kita akan mounting. End effector. Atau gripper disini. Atau suction disini. Ini ukurannya sebesar ini. Jadi. Mesin saya itu nanti ukurannya segini gitu. Jadi emang sebatas untuk modeling saja. Ini udah lebih dari cukup. Kita gak perlu tau. Dalaman dari. Robot ini. Kecuali kalau kita beli ya. Robotnya ini. Dan. Dalamannya digambar sendiri. Monggo. Oke. Ini kita klik kanan. Break all. Oke. Lalu. Yang ini. Kita klik. Convert entities. Extrude card. Klik kanan. Break all. Oke. Lalu yang ini kita mat kesini nih. Ini tadi break all kali ya. Oh sudah. Ini juga sudah kan. Oh sudah. Oke. Kita float. Lalu ini kita mat. Lalu kita klik disini. Ini kita klik disini. Oke. Jadi. Semua bagian sudah dikasih matte. Jadi ini bisa bergerak seperti ini. Bisa muter. Bisa. Seperti ini. Ini aksis 1. Ini gerakan aksis 2. Ini gerakan aksis 3. Ini gerakan aksis 4. Ini gerakan aksis 5. Ini gerakan aksis 6. Oke. Lalu matte-nya kita masukin ke dalam satu folder. Oke. Lalu yang selanjutnya. Kita bikin matte untuk home position. Tujuannya kalau sudah robotnya kita gerakan kayak gini. Kita pengen kembalikan ke posisi semula. Itu tinggal. Itu ada referensinya. Caranya seperti ini. Klik matte. Pilih paralel. Lalu untuk yang ini. Sorry. Sorry sebelum ke situ kita bikin semacam referensi dulu di bagian ini. Edit part. Klik. Lalu buat kotakan kayak gini. Sembarangan aja ukurannya. Kecil aja. Kita extrude cut. 2 mili aja. Lalu disini. Kita buat lingkaran. Lalu kita extrude cut. Lalu referensi matte yang saya maksud itu seperti ini. Kita klik ini. Klik matte. Lalu pilih paralel. Pilih bagian yang datar dari robot ini. Ini sebenarnya adalah dudukan buat kabel atau selang. Oke itu untuk aksis 1. Untuk aksis 2. Pilih yang ini. Lalu pilih permukaan yang ini. Aksis 2. Lalu untuk aksis 3. Pilih yang ini. Pilih permukaan ini. Untuk aksis 4. Pilih yang ini. Lalu disambungin ke aksis 3. Untuk aksis 5. Pilih permukaan ini. Lalu pilih yang ini. Perpendikular. Pilih permukaan yang ini. Untuk aksis 6. Pilih yang ini. Lalu hubungkan ke ini. Oke fungsinya seperti ini. Kita bikin matte dulu. Jadi ini gak bisa digerakin nih. Karena udah fully defined. Oke sekarang kalau kita suppress ini. Ini bisa digerakin lagi. Seperti ini. Seperti ini. Fungsinya adalah kalau kita pengen sewaktu-waktu pengen balikin ke posisinya. Jadi gak perlu diputer-puter manual kayak gini. Kita cukup unsuppressed ini. Home position ini. Nah dia akan kembali seperti ini. Ya oke. Itu barangkali itu untuk video yang pertama ini. Nanti akan bersambung ke video yang kedua atau yang berikutnya. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video yang pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga bermanfaat. Oke. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.